Tak senakal kelihatannya, bak bukti peduli Putri N hempas hujatan. Orang dalam bocorkan dibalik pemotretan intim Arya Saloka dan Amanda Manopo, dia risih. Sebelum lanjut jangan lupa, like, komen dan subscribe, untuk mendapatkan berita terbaru dan terupdate. Sanggar Nadi, SEP 1, 2021 jam 1 kurang 15 siang. Amanda Manopo dan Arya Saloka sempat menjadi topik perbincangan hangat lantaran sesi pemotretan yang dibilang kelewat intim. Pose Amanda Manopo dengan dress panjang namun belahan begitu panjang sehingga bagian paha terlihat. Huru hara di jagad maya pun terjadi lantaran Amanda Manopo sembari dipeluk Arya Saloka, tangan suami Putri N pun berada di posisi yang cukup intim dekat dengan bagian paha. Amanda Manopo dan Arya Saloka pun ditudim tak memikirkan perasaan Putri N. Namun mengejutkan, bak bukti begitu peduli dengan Putri N dan tak ingin terjadi kesalahpahaman demi kebaikan bersama Amanda Manopo mengambil tindakan tegas. Melihat kegaduhan ini, muncul pernyataan yang diduga orang dalam membocorkan kejadian sebenarnya yang terjadi di lokasi pemotretan. Sebuah akun membocorkan cerita yang didapatkannya dari mantan rekan kerja Amanda Manopo. Bapak Asep Sutrisna yang pernah satu job sama Amanda angkat suara, tulis Instagram supportalman19. Tentang video Arya Amanda yang viral, dia berkata Amanda hanya profesional aja kerja, semua pose itu diarahkan sama fotografer, totalitas dalam bekerja, ungkapnya. Amanda hanya menjalankan pekerjaannya dengan profesional kerja aja sih, menurut saya terkait video photoshoot dengan Arya yang lagi viral, tulisnya. Dikatakan juga kalau Amanda Manopo pernah juga melakukan foto sesi dengan dikrumuni para pria. Tetapi ia tetap profesional melakukan pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Adegan photoshoot juga dan disitu adegannya Amanda, dikrumuni cowok-cowok tapi ia tetap profesional ya mungkin, diarisih tapi karena pekerjaan jadi utanggung jawab dan dia profesional kalau saya lihat, tulisnya. Tindakan tegas Amanda Manopo, tolak tawaran kerja bareng Arya Saloka. Hai semua, untuk kebaikan bersama. Supaya tidak ada masalah, kontrak yang sudah berjalan dilakukan dengan secara profesional. Dan saya tidak lagi menerima pekerjaan dalam bentuk apapun dengan beliau. Kecuali yang sudah masuk dalam kontrak sinetron tersebut sampai dengan selesai. Saya harap semua bisa berjalan dengan baik-baik saja. Terima kasih, Pungkas Amanda Manopo. Demikian Sanggar Nadi mengabarkan. Dan jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih, Pungkas Amanda Manopo.